Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel FGH Dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Coloring Mobil Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe Terlebih dahulu Dan sebelum memulai videonya Mari kita putar intro terlebih dahulu Nah, untuk tutorial Coloring Mobil Disini saya sudah sediakan untuk lineart Jadi Tinggal coloringnya saja Nah, kalau untuk coloring Kalian bisa langsung menggunakan E-drop Kemudian untuk toolsnya Menggunakan fill tool atau isi Nah, setelah menggunakan fill tool Kalian langsung saja Mengisi ke bagian warna yang diperlukan Kalau putih dulu putih Keseluruhan, kalau hitam hitam keseluruhan Kemudian setelah proses pewarnaan selesai Kalian tinggal pilih tool select Nah, yang itu Nah, setelah kalian klik select Tool Di bawah ada tuh Select A Nah, kalian klik tombol select A Akan seperti ini Dan kemudian kalian klik line-nya Dan juga di klik bagian copy Setelah itu kalian dipastikan Dan otomatis akan menjadi dua layer Satu yang sama lineart Satu yang cuma warnanya saja Dan kemudian kembali lagi ke bagian yang sama lineart Select A juga dan kemudian dihapus Supaya untuk di bagian lineart itu khusus Jadi layar lineart khusus Layar body khusus juga Dan begitu pun untuk lampu dan selanjutnya Dan seperti di video yang kemarin Supaya kalian gak bolak-balik ke tools feel Kalian gunakan warna dasar keseluruhan Misalnya untuk bumper, lampu, dan lain-lain Dan untuk caranya kalian tinggal ikutin saja Seperti di bagian body mobil tadi ya Jadi kalian select A Kemudian select lagi di bagian lineart Dan kemudian di copy dan di paste Seperti itu Dan ini adalah salah satu trik yang biasa saya gunakan Untuk coloring bagian mobil Dan untuk trik selanjutnya Kalian bisa mempisahkan setiap part-partnya Misalkan untuk body mobil itu di layar yang beda Untuk bumper dan warna-warna yang sama Misalkan ada warna hitam semua tuh Kalian di feel kemudian disimpan di layar yang berbeda Seperti yang saya lakukan Bisa kalian perhatikan di bagian layar itu kan Sudah ada tiga layar Pertama body, kedua yang bumper dan kaca dan lain-lain Yang ketiga yang lineart Untuk yang lineart Kalian simpan di layar yang paling utama atau paling atas Dan seperti yang saya katakan di video kemarin Kalau untuk mobil itu Tipsnya di bagian lineart Kalian harus bikin sedetail mungkin di bagian lineart Jadi jangan sampai ada part yang ketinggalan Misalkan kayak lampu kecil Kayak lampu rating Kayak yang buat lap mobil itu Gak tau apa namanya Yang tau bisa kalian komen di bawah Kemudian untuk Ya kayak itu ya sayap-sayapnya Dan Yang paling penting juga Dan yang paling banyak dilihat di bagian velg Kalian itu harus detail di bagian velg juga Untuk coloring Karena untuk lineart Velg itu simple lineart Kalian ikutin aja dari bolong-bolongnya Dan untuk lampu juga Kalian tinggal ikutin saja di bagian lampu Misalkan ada warna kuningnya Kalian Tread sih yang warna kuning Misalkan ada yang Warna oranye Kalian kasih warna oranye Dan kebanyakan Kalau untuk lampu itu Biasanya warna kuning Oranye Biasanya warna putih Itu juga harus kalian perhatikan Dan untuk plat nomer Kalian misalkan gini Kan Kalau Jasa bikin mobil itu Sama kayak pet Jadi tergantung permintaan dari klien Kalau klien kalian minta sama Platnya juga di trace Kalian ikutin saja Dan Kalau pengalaman saya di mobil ya Biasanya Si klien itu Misalkan mintanya gini Mas Di trace nya Sama platnya Tapi jangan sama nomernya Jadi cuma dibikin Kayak plat Untuk bagian Nomar Tapi gak pake nomar Dan disini Saya akan kasih tau Kenapa Saya ngasih Tips dan trik Kepada kalian Yang mau belajar Vektor mobil Karena Sesuai pengalaman Yang saya dapatkan Di tahun 2020 Awal Kalau gak salah Pertama kali Saya bikin mobil itu Awalnya saya pusing Apa dulu Yang harus saya gambar Apakah bodinya dulu Kemudian di line art nya Nyusul Atau Lain art dulu Kemudian Bodinya Seperti di pad Jadi disimpan Di setiap Layar yang berbeda Nah Saya coba Menggunakan Cara Vektor path Tapi ini line art dahulu Nah Saya coba Kemudian Saya Stretch di setiap Bagiannya Waktu itu Belum tahu Penggunaan Fill tool Jadi Fill tool itu Belum tahu Cara penggunaannya Kemudian Setelah Dua project Atau tiga project Sudah tahu ya Project mobil Yang saya coba Saya iseng Scroll Kemudian saya lihat-lihat Di tool-tool nya Dan ketemu Fill Kemudian saya coba Tuh Saya Mencet Kemudian Nah Wah Kewarna Tuh Kemudian saya Coba di Semua part Dan berhasil juga Nah disitu Saya Menemukan Tips dan trik ini Jadi buat kalian Yang Lagi belajar Jangan Ngeluh Kalau gak bisa Kalian Harus coba Dahulu Semuanya juga harus Dicoba Karena Gak ada yang Instant ya Meskipun Mie instant juga Itu tetap Harus Dikerjakan dahulu Kayak Masak airnya Dululah Dan siapin dulu Nah Yang instant juga Harus butuh pekerjaan Apalagi ini Dan Kalau untuk Tips shading Kalau shading itu Kalian gampang Tinggal ikutin saja Di bagian gelapnya Misalkan Untuk shading gelap Kalian Tembakin warna Ke warna dasar Yang kalian ambil Kemudian Diturunkan dikit Ke bawah Untuk yang Warna Selain putih Dan hitam itu Kalian bisa Menggesernya Ke Pojok Kanan bawah Untuk shading gelap Dan untuk shading terang Kalian bisa digeser Ke Pojok Atas Kiri Jadi Jadi untuk shading gelap Itu ke Pojok Kanan Bawah Dan untuk shading terang Itu sebaliknya Atau ke Pojok Atas Kiri Dan Ngomongin Kalau style Di bagian Shading Kalian bisa Menggunakan Yang flat Misalkan Kayak gini Gak ada yang Lancip Lancip Cuma Kalau saya Lebih suka Menggunakan Yang lancip Misalkan Yang seperti Ini Nah Jadi Ini adalah Style Shading Yang biasa Saya gunakan Yang ada Lancip Lancip Dan Cukup Sekian Tutorial Yang dapat Saya Sampaikan Bukan Tutorial Lebihnya Ke Tips And Trick Tapi Ya Buat Kalian Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Terlebih Dahulu Dan Jangan Lupa Share Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Terima